Kami KP Jawa Timur membuat aduan ke Polda Metro Jaya Kenapa kita buat aduan tertulis terlebih dahulu? Kami membuka ruang publik untuk mediasi Atau si Leslar ini membuat pengakuan atau minta maaf ke publik Sesuai apa yang kita sampaikan dalam beberapa pekan ini Karena sampai saat ini belum ada etika dari Leslar untuk minta maaf ke publik Kenapa kami membuat aduan? Karena kami juga terkendala, bukan terkendala ya Kami empati juga karena saat ini mengandung ya Takutnya nanti stres atau jalan ini bagaimana itu yang kita pertimbangkan Tapi optimis laporannya bakal diterima? Kita sudah buat pengaduan Buktinya sudah diberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat netizen Ibu Diman Kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin dan Adam History Pada kesepakatan kali ini Saya akan membahas mengenai Tuntutan hukuman 10 tahun penjara Matuk Lesti dan Rizki Bila Oke mungkin sebelumnya kita telah mengetahui informasi yang telah tersebar di sosial media Baik Instagram, Facebook, TikTok dan yang lainnya Mengenai laporan yang dilakukan oleh KPI Jawa Timur Terhadap Lesti Kejora Atas seduhan pembohongan publik Dan pembuat gaduh di sosial media Tentunya ini bukan pertama kali Lesti dan Rizki Bila dituntut ya Dilaporkan Sebelumnya juga ada seorang wanita yang ikut sama melaporkan Lesti dan Rizki Bila Tetapi laporannya ditolak Dan kembali lagi KPI Jawa Timur melaporkan Lesti dan Rizki Bila Tentunya ini merupakan suatu hal yang Kalau menurut para netizen terutama Ves Leslar itu Ini hal yang kurang baik ya Dimana kita mengetahui bersama Lesti dan Rizki Bila Lesti ini sedang mengandung Dan tentunya mengandung itu Jangan terlalu banyak pikiran Tetapi untungnya Lesti itu dikelilingi oleh orang-orang baik Orang-orang yang perlu men-support Lesti Agar tetap berpikir positif Nah Dan tentunya juga saya ingin terima kasih sekali Untuk KPI Jawa Timur Karena di akhir setelahnya Betul-betul Bapak KPI Jawa Timur itu mengetahui Bagaimana kondisi Lesti yang sedang hamil Jadi jangan terlalu banyak pikiran Jangan terlalu stres Seperti itu Tetapi kembali lagi Tentunya para netizen Ini pasti mendengar Bapak KPI Jawa Timur Melaporkan Lesti dan Rizki Bila Atas tunduhan penipuan publik Dan atas kegaduhan Banyak sekali netizen yang kurang setuju Nah Ada beberapa video Dimana dalam videonya Itu merupakan beberapa ungkapan Yang dikeluarkan oleh para netizen Atas laporan yang Dikeluarkan oleh KPI Jawa Timur Salah satu video yang sampai ini Si Leslar ini membuat pengakuan Atau minta maaf ke publik Sesuai apa yang Halo Pak KPI Jawa Tim Itu kenapa harus minta maaf ke publik ya Pembohongan publiknya dimana ya Kasus ini kan sangat beda Dengan kasus Ratna Sirumpet Ingat gak Nah Itu baru pembohongan publik Karena sudah ngomong ke publik Lah kalau Leslar Pembohongan publiknya dimana Memangnya dia nikah Ngomong Halo gue mau nikah nih Gue belum hamil ya Terus tiba-tiba dia hamil Emang begitu? Enggak kan? Kalaupun setelah menikah terjadi seperti itu Itu urusan pribadi Kenapa dilaporin Pak? Kayak kurang kerja Dimana dalam video tersebut Terus orang laki-laki Yang istilahnya itu Ingin mengunggukakan pendapatnya Mengenai laporan Yang dilakukan oleh KPI Jawa Timur Bahwa Pembohongan ini berkata Apa yang dilakukan oleh Leslar Dan Leski Bilar itu Bukan penipuan publik Karena Lesli belum Ataupun Lesli Tidak pernah Menginformasikan suatu hal Yang Berbentrokan dengan fakta Karena Lesli dan Leski Bilar Belum pernah memberitakan Bahwa mereka Belum menikah sebelumnya Karena Lesli dan Leski Bilar ini Tidak memberitakan Satu hal Yang istilahnya itu Tidak sesuai dengan Kenyataannya Nah ini Saya sempat bahas juga Dalam vlog yang lainnya Dimana Kita harus Membedakan Antara Merahasiakan Dan Membohongi Tidak setiap Merahasiakan itu Adalah Membohongi Saya sering Certokan Merahasiakan Seperti Saya merahasiakan Bahwasannya Saya itu Punya uang Di ATM Satu juta Saya tidak kasih tau Sama siapapun Bahwa Saya itu membeli Uang Satu juta Dan ternyata Pada suatu saat Saya itu Mengeluarkan uang Lima ratus seribu Nah Lalu saya mengakui Sebenarnya Di ATM saya itu Ada Satu juta Tapi saya keluarkan Lima ratus seribu Apakah saya itu Berbohong Enggak kan Saya hanya Merahasiakan Tadinya saya punya Uang satu juta Saya keluarkan Lima ratus seribu Padahal saya itu Punya uang Satu juta Di ATM Enggak Itu cuma merahasiakan Mengeluarkan uang Hanya lima ratus seribu Padahal di ATM itu Ada satu juta Itu bukan Semua kebohongan Artinya Saya merahasiakan Saya itu punya uang Satu juta Tetapi Saya meluarkan Lima ratus seribu Dan suatu saat Lalu saya ngaku Sebenarnya Saya itu punya uang Satu juta Tapi saya meluarkannya Lima ratus seribu Hari ini Apakah itu disebut Kebohongan Enggak Itu hanya Merahasiakan saja Kalau saya ngomong Saya Punya uang Satu juta Lalu saya ngomong Saya itu punya Punya uang Lima ratus seribu Nah Baru itu bohong Karena tidak sesuai Dengan fakta Jadi ada Merahasiakan Ada Membohongi Kalau merahasiakan Seperti tadi Saya punya satu juta Saya ingin meluarkan lima ratus Saya tidak ngomong Saya itu punya uang lima ratus Saya hanya Meluarkan lima ratus Kan beda ya Antara Merahasiakan Dan Membohongi Yang dilakukan oleh Lesti dan Eskibilar ini Bukan Pembohongan publik Karena Lesti dan Eskibilar Tidak membuat statement Tidak memberitakan Kepada publik Bahwa mereka Belum menikah sebelumnya Mereka hanya Merahasiakan saja Pernikahan yang pertama Lalu kalau menikah lagi Apakah itu Membohongi Yaitu Menikah lagi Itu bukan suatu hal Yang Untuk akadian Kedua kalinya Bukan hal yang Istilahnya itu Membohongi publik Karena Banyak sekali orang Yang melakukan Akad kedua Padahal mereka Sudah menikah Ya banyak Bukan hanya Lesti Banyak sekali Pasangan-pasangan Di Di Mana-mana Mungkin ya Mereka sudah menikah Secara agama Lalu mereka Menikah lagi Ya Disaksikan oleh Banyak orang Disaksikan Akannya Dengan pencatatan Dari negara Itu suatu hal Yang memang sudah Sudah biasa Dan dalam agama pun Diatur hukumnya Seperti apa Artinya Kalau disebut Lesti dan Eskibilar itu Membohongi Ya enggak Lalu membuat Kegaduhan Kalau misalkan Lesti dan Eskibilar itu Disebut Membuat kegaduhan Di sosial media Itu salah sekali Memang sosial media itu Ada tempat Gaduh Berbagai gosip Yang muncul Terkait artis Pasti gaduh Enggak akan ada Suatu berita Apalagi artis Yang fenomenal Gitu ya Lalu Ada sebuah kejadian Ya pasti akan Gaduh Orang-orang itu Pasti Akan terbagi Menjadi dua kubu Ada haters Ada loper Ada yang mendukung Ada yang tidak suka Lalu kalau terjadi Istilahnya itu Saling beradu Argumen Satu sama lain Itu adalah Hal-hal yang biasa Di sosial media Ya lihat aja Kalau gak jauh-jauh lah Di akun Ambitur aja ya Banyak kok Di sosial media itu Kalau ada berita Pasti saling komentar Gaduh gini Gaduh gini Nah Lalu Mengapa sih Harus selalu Lesti Yang menjadi Sasaran Mengapa Harus selalu Lesti Bilar Yang disindir sana Disindir sini Menjadi Istilahnya itu Bahan pembicaraan Menjadi obyek Orang-orang yang memang Ingin Pansos Seperti itu Yang mungkin Karena Lesti Kejadian Lesti Bilar ini adalah Orang-orang yang baik Karena Kembali lagi Banyak orang Yang Ketika Iya Ada orang Baik Maka Banyak orang-orang Yang mencoba Memanfaatkan Menyindir Orang baik Tersebut Tapi Bagusnya Lesti Lezki Bilar Itu adalah Orang yang kuat Orang yang baik Orang yang sebar Tetapi tetap Pasti ada Rasa tidak enak Kita dilaporkan Pasti ada Gak enaknya Juga Semoga saja Semuanya cepat berlalu Dan mungkin Lesti Lezki Bilar Kalau misalkan dituntut Untuk minta maaf Itu bukan hal yang sulit Untuk mereka Bahkan Banyak sekali Beberapa Kejadian Yang mungkin Pernah dialami oleh Lesti Yang tidak bersalah Kembali lagi Terus minta maaf Tapi kalau misalkan Sekarang juga Minta maaf Dan Dari Lezki Bilar Itu bukan hal yang sulit Semoga saja Semua ini cepat berlalu Lezki Bilar Bisa bahagia Tenang Tanpa ada Laporan ini Laporan itu Sendirian sana Sendirian sini Semoga semuanya cepat berlalu Terima kasih Setelah menonton video ini Semoga bermanfaat Di like Kupik Pol Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh